Partai Kebangkitan Bangsa kembali menggelar perayaan Tahun Baru Imlek 2024 di Season City Jakarta Barat, Kamis 1 Februari 2024. Sejumlah petinggi partai PKB, seperti Muhammad Iskandar, tampak menghadiri acara tersebut. Tak terkecuali calon legislatif DPR RI dari partai PKB, Fuidi Lukman. Memakai baju ceongsam berkelir merah, Fuidi menuturkan, PKB selalu merayakan perayaan Tahun Baru Imlek setiap tahun, sebagai simbol pluralis. Ini apa namanya refleksi? Imlek PKB, ya. Sejak terkaitan seperti ini, Pak? Kalau refleksi Imlek PKB sendiri, PKB itu setiap tahun merayakan Imlek, ya, diwajibkan oleh DPP PKB sejak Gusul merelaksasi perayaan Imlek bagi kolongan Tionghoa. Sejak itu kita diwajibkan untuk merayakan Imlek PKB-nya itu, ya, walaupun yang merayakan, mayoritas orang kolongan Tionghoa, gitu ya. Tapi ini namanya suatu pesa perayaan, ya, nggak? Jadi, ya, tidak ada salahnya lah, kan? Kita harus menghormati budaya Tionghoa itu sendiri, ya, Mas? Untuk Imlek tahun ini mungkin ada harapan, Pak, ke depannya? Harapan Imlek, ya, setiap perayaan, namanya perayaan, tetap berharapkan makin hari, makin tahun, makin baik, ya, nggak? Untuk kita semua, itu jelas, ya. Baik, ini kan, Pak, kampanye sebentar lagi akan selesai. Benar. Apa rencananya? Oke, kalau buat saya sendiri, ya, saya harapkan, ya, dukungan dari semua sebagai caleg DPR RI, DAPIL 3, DKI, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu, ya, dengan nomor urus satu, kalau dari saya sendiri, ya, nggak? Harapan ke depannya, setelah pesa demokrasi selesai, kita harap kita semua kembali bersatu, ya, jangan karena pesa demokrasi memisahkan kita, itu salah besar, ya, ya, itu harapan kita, ya. Terima kasih.